bismillahirrahmanirrahim 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 selamat datang kembali di tonyfs sebuah kisah dari tanah kalimantan om ras menuliskan tonyfs membacakan tumbal darah si kembar siang dan sebelum masuk keselengkapnya saya harus berulang dulu bismillahirrahmanirrahim 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 ini dia selengkapnya tumbal darah si kembar siang kisah ini terjadi sekitar tahun 70an di sebuah desa terpencil di kalimantan ada satu keluarga yang sangat miskin keluarga itu terdiri dari ayah ibu dan tiga anak mereka pak jabu bekerja sebagai penyadap karet milik tetangganya sementara istrinya tinggal di rumah menjaga anak-anaknya yang masih kecil-kecil itu dan mengurus rumah mah aku lapar mah rengek anak kedua pak jabu yang berumur empat tahun itu sabar dan anak semoga ayahmu dapat pinjaman beras ujar istri jabu mah kalau ayah dapat pinjaman beras aku ingin sekali makan bubur ujar ije anak pertama yang berumur 7 tahun itu iya nak umah akan membuatkan bubur untuk kita bahkan saja semoga ayahmu berhasil mendapatkan pinjaman ujar ibu mereka sementara anak mereka yang ketiga dan masih berumur 1 tahun itu hanya bisa merengek karena menahan lapar terlihat dari jauh ayah mereka datang membawa sesuatu abah teriak kedua anaknya yang berlari ke arah ayah mereka dengan wajah tersenyum jabu memeluk tubuh anaknya ije pun bertanya ayah ayah dapat berasnya mang jabu memilih diam dan segera masuk ke rumah mereka yang kecil itu bagaimana bah dapat pinjamannya tanya istri mang jabu dengan raut wajah khawatir tidak mah lalu aku ke rumah saudaraku dan dia memberikan ini untuk kita makan hari ini ujar jabu menyerahkan bungkusan yang berisi sedikit beras itu ya sudah tidak apa-apa bah yang penting anak-anak bisa makan dari tadi kemarin mereka tidak makan ujar istrinya seraya mengambil bungkusan berisi beras itu malam harinya setelah anak-anak mereka tertidur gulas istri mang jabu mendekati suaminya yang sedang duduk di luar rumah bah besok kita mau makan apa ya ucap istrinya semenjak kemarau ini getah karet sudah kering dan tidak mau keluar lagi walaupun sudah dibuat beberapa mata turihan kita saja belum menghasilkan karet kalo begini terus aku harus mencari pekerjaan lain mah ujar jabu pada istrinya pekerjaan apa bah tanya istrinya pekerjaan apapun mah yang penting kita tidak kelaparan ujar mang jabu keesokan harinya pagi-pagi sekali mang jabu pergi mencari pekerjaan baru sore harinya dengan wajah cerah mang jabu pulang membawa berbagai macam makanan dan minuman untuk anak istrinya di rumah anak dan istrinya menyambut kedatangan mang jabu dengan wajah senang ini makanan untuk kalian ayo dimakan ujar mang jabu seraya menyerahkan bumbusan besar itu wah banyak sekali makanan ini ujar istri mang jabu senang ini juga ada uang untuk umah bayar hutang kita ya mah ujar mang jabu seraya menyerahkan beberapa lembar uang seratus ribuan memangnya abah kerja apa dalam satu hari bisa menghasilkan uang sebanyak ini ujar istri mang jabu heran sudah lama yang penting kamu dan anak-anak tidak kelaparan lagi seraya tidur mebelakang istrinya mang jabu berkata jadi gini ya teman-teman uang yang ada di dalam cerita ini sebenarnya bukan seratus ribuan cuman biar lebih mudah ditulis dan dipahami ya makanya om ras nulis seratus ribuan ya kan ini di tahun 70an nih jadi uang kereta seratus ribu itu keluar pertama ya di tahun 99 dan sebelumnya ada uang koin juga dengan nominal yang sama seratus ribu itu jadi di tahun 1970 itu emang gak ada uang kertas seratus ribuan cuma pengucapannya biar enak gitu seratus ribuan gitu ya makanya om ras sebut uang kertas seratus ribuan padahal pada masa itu kan gak ada uang kertas seratus ribu yang gak ada di tahun 70 itu uang logam koin dengan nominal yang sama dengan seratus ribu itu pun gak semua orang yang pernah pegang uang sebanyak itu cuma orang kaya aja yang punya jadi semua yang ada cerita ini udah diralat ya supaya mudah dipahami masa iya om ras tulisnya begini mengeluarkan sekantong uang koin yang belum bisa dihitung jumlahnya karena saking banyaknya kan manjang-manjangin tulisan tuh ya gak makanya disingkat menjadi beberapa lembar uang seratus ribuan begitu oke lanjut istri jabu merasa ada yang tidak beres pada suaminya itu namun dia tidak berani untuk bertanya lebih jauh lagi singkat cerita sebulan berlalu keadaan keluarga mereka sudah jauh lebih baik namun sore itu suaminya diantar pulang oleh beberapa warga dengan keadaan babak belur kenapa suamiku? tanya istri jabu histeris jabu dibukuli warga desa sebelah karena kedapatan mencuri ujar salah seorang warga yang mengantar suaminya itu ya Tuhan sejak kapan kau mencuri bah? ujar istri jabu seraya memapah suaminya masuk ke dalam rumah maafkan aku ma ini semua aku lakukan karena aku tidak ingin kau dan anak-anak kita kelaparan tapi tidak begitu caranya bah aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi ma janji jabu istrinya hanya diam sembari mengobati luka-luka suaminya berminggu-minggu berlalu sejak kejadian itu jabu kembali bekerja keras namun hasil yang didapatkan tak sebanyak yang diharapkan ma apa kamu tidak bosan hidup susah seperti ini? ujar jabu di suatu malam walaupun bosan kita bisa apa bah? disamakan saja aku sudah bersyukur ujar istrinya aku pernah mendengar cerita teman-temanku ma katanya tidak jauh dari desa ini ada tempat yang disebut sarang jin disana kita bisa meminta kekayaan jangan bah kaji sugi itu pasti ada tumbalnya aku takut anak-anak kita yang akan dijadikan tumbal persembahan itu tidak ma yang penting ini yang ini tidak menumbalkan anak-anak kita kita hanya perlu mencari anak-anak yang terlahir kembar siam ujar jabu kumbar siam sulit itu bah tapi setidaknya itu lebih baik daripada harus menumbalkan anak-anak kita bisik jabu lalu abah kapan kesana? tanya istrinya malam ini kalau kau mengizinkan ujar jabu istrinya pun menganggup pergilah bah aku mengizinkanmu ujar istrinya kemudian sehingga cerita malam itu jabu berangkat ke tempat yang dimaksud dengan sarang jin itu seingatnya setelah mengadakan beberapa ritual dan perjanjian akhirnya jabu diperbolehkan pulang dengan wajah senang jabu bergegas masuk ke dalam rumah mah anak-anak udah tidur mah tanya jabu pada istrinya yang sedang berada di dapur iya bagaimana usahamu kesana? lancar? tanya istrinya lancar mah jin itu akan memberikan harta yang banyak untuk kita dengan syarat tujuh nyawa kebersihan yang harus hidup sampai berumur 7 tahun mereka akan disembeli disana dan darahnya itulah yang akan membuat kekayaan kita semakin banyak mah ujar jabu seraya memperlihatkan beberapa kantong yang dipenuhi emas hah sebanyak ini mah? tanya istrinya tidak percaya dengan tangan gemetar istri jabu memegang emas-emas itu iya mah ini hanya permulaan kalau kita bisa mencarikan kembar siam itu kita akan semakin kaya raya besok kita jual emas-emas ini dan kita akan segera pindah dari kampung ini di kampung kecil begini tidak mungkin kita untuk mendapatkan kembar siam itu ujar jabu ujar jabu istrinya mengangguk kita membeli rumah besar di kota saja bah ujar istri jabu semangat ya apapun akan abad berikan untuk umat dan anak-anak ujar jabu kita sudah lama hidup susah mah hampir setiap hari harus menahan lapar sekaranglah saatnya kita merubah kehidupan kita mah lanjut jabu lagi keesokan harinya jabu berangkat untuk menjual emas-emas yang dia dapatkan dari sarang jin itu siang harinya jabu pulang membawa banyak sekali barang belanjaan dan tidak lupa dia membayar semua hutang-hutangnya pada warung-warung kecil di desanya hmm palingan dia itu mencuri lagi ujar orang-orang desa sesampai jabu di rumahnya anak dan istrinya sudah menunggu di depan pintu dengan senyum cerah jabu segera memberikan barang-barang yang dia bawa untuk anak-anaknya mah besok kita akan pindah ke kota lain ujar jabu iya bah jawab istrinya senang di sisi lain baju yang lama jangan dibawa ya mah kita tinggalkan saja semuanya disini nanti setelah sampai di kota kita akan membeli semua keperluan kita mah iya bah berarti kita berangkat tidak membawa apa-apa ujar istrinya iya mah kita berangkat sekarang saja sehingga cerita setelah menempuh perjalanan yang lumayan jauh mereka akhirnya sampai di sebuah kota kota saja yang nyebutnya ya habis gak tahu nyebutnya kayak gimana sih tempatnya disana mereka membeli sebuah rumah yang lumayan besar untuk mereka tempati wah ada orang kaya yang baru pindah ke rumah itu ujar orang-orang yang melihat bang jabu dan istrinya sedang beberes rumah itu dan membeli semua peralatan rumah lainnya berbulan-bulan mereka tinggal di rumah itu keluarga jabu dikenal sangat baik dan ramah pada orang-orang di sekitar rumahnya tidak jarang mereka memberikan bahan makanan secara cuma-cuma pada tetangga-tetangganya itu kedermawanan mang jabu pun terkenal hingga ke seluruh kota pada saat itu mereka menjuluki mang jabu dengan sebutan orang kaya yang baik hati hingga pada suatu hari ada seorang laki-laki yang datang kepada keluarga jabu pak istri saya ingin melahirkan tapi kami tidak punya uang semua uang kami habis karena sejak hamil anak kami istri saya sering sakit-sakitan pak kata dukun beranaknya anak kami kembar siang ujar laki itu terisak mang jabu yang mendengar itu tersenyum senang namun senyumannya dia sembunyikan tenang saja pak kami sekeluarga akan membantu kalian bahkan sampai anak itu lahir kami akan membantu kalian ujar jabu seraya merangkul bahu lelaki itu beneran pak tanya lelaki itu iya sekarang bapak pulang saja dan bawa uang ini untuk keperluan bapak dan istri jangan tinggalkan istri bapak sendirian kalau perlu bapak tidak usah bekerja saya akan membiayai kehidupan kalian ujar jabu seraya menyerahkan uang yang lumayan banyak pada masa itu ini ambillah uang ini kalau nanti habis kau belum minta kemari lagi pastikan anak yang dikandung istri itu sehat-sehat saja karena seperti apapun anakmu itu adalah rezeki ujar jabu tersenyum terima kasih pak ucap lelaki itu dengan tangan gemetar yah ingat ya jangan biarkan istrimu lelah kau harus pastikan anak dalam kandungan istrimu itu baik-baik saja tambah jabu lagi lelaki itu mengangguk dan segera berpamitan pulang pada jabu kita hanya menunggu waktu ma ujar jabu pada istrinya setelah lelaki itu pulang dari rumah mereka tapi kita harus memastikan anak kembar yang dikandung istrinya itu memang benar-benar kebangsi ya mbah kalau perlu suruh saja mereka untuk menempati rumah kita yang di samping itu agar kita bisa mengawasi dan menjaga anak itu nantinya hingga berumur 7 tahun ujar istrinya jabu iya kau benar mah besok abah akan meminta mereka untuk tinggal di rumah ujar jabu dengan senyum cerah singkatnya kedua suami istri itu akhirnya mau untuk tinggal di rumah jabu yang terletak di sebelah rumah besar jabu bulan pun berganti tibalah saatnya istri dari lelaki panggil saja namanya amok akan melahirkan anak mereka malam itu amok mengetuk keras pintu rumah jabu setelah jabu dan istrinya membuka pintu lalu amok mengatakan bahwa istrinya akan melahirkan malam itu juga karena tidak ada yang menjaga istrinya maka amok meminta tolong pada jabu dan istrinya untuk menemani istrinya sementara amok menjemput tukun beranak wah kau temani saja istrinya amok aku akan mempersiapkan semuanya barang-barang yang akan digunakan untuk pinunduk tukun beranak itu ujar jabu seraya menepuk pundak istrinya lalu tanpa banyak bicara istri jabu segera menuju ke rumah mereka yang sekarang ditempati oleh suami istri itu sesampainya di rumah itu terlihat istri amok panggil saja namanya rati rati sedang berbaring dengan diranjang sambil memegang perutnya yang sangat besar itu dan unta dubaneja dibawah kak apa air ketubanya sudah pecah? tanya istri jabu sepertinya sudah kak jawab rati dengan wajah meringis aduh berarti sebentar lagi kamu akan segera melahirkan rat ujar istri jabu panik semoga saja amok dan dukun beranak itu segera datang ucap istri jabu sembari mengelus dadanya kak tolong ambilkan aku air putih kak aku haus pintar rati dengan suara lemah istri jabu segera ke dapur untuk mengambil segelas air putih untuk rati namun sekembalinya istri jabu dari dapur dia terperanjat kaget dengan pemandangan merikan itu ada seseorang dengan kepala yang masuk ke selak-sela paha amok bangsat kok pangguluh teriak istri jabu seraya mengambil tombak yang ada di jending rumah itu pangguluh itu menoleh kara istri jabu dengan marah makhluk itu menyerang istri jabu dengan tombak di tangannya istri jabu berusaha melawan makhluk itu tidak akan ku biarkan kau memakan anak itu teriak istri jabu suara makhluk itu sangat menakutkan jerit istri jabu tersunggur karena diserang makhluk itu jabu yang sayup-sayup mendengar teriakan istrinya segera menyusul ke rumah sebelah astaga ujar jabu seraya mencabut mandaunya lalu mengambil sedikit pasir di halaman rumah dengan gesit jabu menebas punggul makhluk itu dan memasukkannya segenggam pasir ke dalam luka bekas tebasan mandaunya itu makhluk itu meraung kesakitan dan segera berlari keluar rumah kok tidak apa-apa ma tanya jabu khawatir astaga apa yang terjadi jerit amok yang melihat istrinya terbaring lemah dengan darah yang membanjiri tempat tidurnya sepertinya istrimu diserang pangunuh ujar dukun beranak itu yang sedang memeriksa kemaluan rati karena kalau cuma kuyang lukanya tidak akan sebesar ini tambah dukun beranak itu lagi istrimu sudah kehabisan banyak darah kita harus cepatnya mengeluarkan anak kalian dari perut istrimu agar anakmu tetap hidup tapi istrimu tidak akan selamat karena pendarahan dan luka yang mengakibatkan ususnya itu ikut terluka karena makhluk itu ujar dukun beranak itu lagi untung saja anak kalian tidak sempat ditarik paksa keluar oleh pangulu itu ujar dukun beranak lagi amok sesaat terdiam tubuhnya terguncang lahir matanya merembes keluar membayangkan dia harus kehilangan istrinya itu baiklah nih selamatkanlah anakku ujar amok ujar amok dengan sedih dukun beranak itu segera menyiapkan sesuatunya untuk membantu kelahiran anak kembar amok sehingga cerita setelah melewati proses persalinan yang sangat sulit akhirnya bayi kembar siam itu pun terlahir ke dunia bayinya kembar rampit atau siam perempuan ini ujar dukun beranak itu beberapa saat setelah melahirkan bayi itu rati meninggal dunia inalai jabu dan istrinya membantu semua keperluan pemakaman dan semua kebutuhan anak amok sementara amok masih dibalut kesedihan atas kepergian istrinya terima kasih pak saya sudah sangat merepotkan bapak dan ibu besok saya dan anak saya akan pindah ke rumah lama saya saja pak saya tidak ingin terus merepotkan bapak dan ibu ucap amok di suatu malam saat dirinya sedang berada di rumah jabu jangan berpikiran seperti itu mo kita ini sudah seperti saudara rumah ini aku hadiahkan untukmu dan anakmu mo kalau kau tinggal disini istriku bisa membantu menjaga anakmu mengasuhnya jika kau sudah bekerja ujar jabu terima kasih tapi selama ini kami sudah sangat merepotkan kalian sekeluarga dan sekarang saya rasa saya dan anak saya harus kembali ke rumah kami yang dulu saja saya tidak enak jika harus terus menerus merepotkan keluarga pak jabu ujar amok seraya menunduk baiklah kalau memang itu mau kamu mo tapi sebagai balasannya kamu harus bekerja di tempatku kamu tidak boleh menolak ujar jabu setengah memaksa dalam hati amok berpikir betapa baiknya keluarga jabu ini tanpa dia tahu maksud sebenarnya dibalik kebaikan suami istri itu akhirnya amok dan anak kembarnya yang masih bayi itu pun kembali menempati rumah mereka yang dulu hari berganti minggu minggu berganti bulan bulan berganti tahun tahun-tahun berlalu selama itu keluarga jabu masih masih sering berkunjung ke rumah amok dan anak-anaknya tak terasa anak-anak amok sudah berusia 6 tahun 6 bulan di sisi lain bah 6 bulan lagi kita akan bertambah kaya raya bah ujar istri jabu di suatu malam iya mah aku juga tidak menyangka anak si amok itu bisa hidup dan bertahan selama itu tanpa ibu pola ujar jabu tersenyum baguslah bah itu artinya kesempatan kita menjadi kaya raya akan semakin besar lanjut istrinya jabu seraya memeluk suaminya sementara itu akhir-akhir ini jabu dan istrinya tidak terlihat ke rumah amok lagi mereka sepertinya sangat sibuk amok pun tidak curiga sedikitpun dengan jabu dan istrinya itu hingga tiba di suatu malam saat amok sedang bekerja kira-kira sekitar pukul 9 tapi amok belum juga pulang anaknya mulai cemas pada ayahnya yang belum juga pulang saat anak kembar itu sedang berbaring tiba-tiba mereka dikagetkan dengan suara-suara di luar rumah siapa di luar? tanya anak kembar itu saat anak kembar siam itu merangkak dari tempat tidur ke arah pintu rumah mereka tiba-tiba ada seseorang berbaju serba hitam yang menangkapnya tidak sempat berteriak tiba-tiba mulut anak itu disumbat dengan kain jabu dan istrinya dengan penutup wajah membawa anak kembar siam itu sehingga cerita setelah melewati perjalanan panjang mereka akhirnya sampai di tempat yang disebut jabu dengan sarang jin itu hati-hati mah ujar jabu pada istrinya istri jabu melihat ke sekeliling tempat itu menyeramkan ada lubang bulat yang lumayan dalam di depan mereka apa dulu abah mendapatkan emas-emas itu disini bah? tanya istrinya dulu itu abah sebelah sana hanya saja dalam perjanjian itu kalau abah sudah mendapatkan kembar siam abah diharuskan menyembelihnya di dalam ruang ini mah ujar jabu tapi lubang ini sepertinya dalam sekali bah apa kita bisa masuk ke sana? tanya istri jabu semuanya sudah dipersiapkan mah kita hanya perlu berjalan hati-hati melewati tangga tanah ini ujar jabu lagi mereka menuruni tangga itu dengan sangat hati-hati setelah sampai di dalam lubang itu istri jabu terpana melihat isi lubang yang sangat luas dengan dinding dan lantainya yang berserakan emas-emas yang sangat banyak banyak sekali emas-emas di dalam sini bah? ujar istrinya heran ayo kita lakukan ritual ini mah agar kita bisa secepatnya pulang ujar jabu gugup kembar siam itu mereka letakkan di atas batu bundar yang ada di situ lalu penutup kepala kedua kepala kembar siam itu mereka lepaskan taman? ujar kembar siam itu jabu tidak menghiraukan kembar siam itu lalu dengan kasar jabu mengambil batu yang dibentuk seperti ujung tombak yang lancip telanjangi anak itu mah perintah jabu teriakan anak kembar siam itu menggema di dalam lubang itu sesaat kemudian setelah istrinya selesai menelanjangi si kembar siam jabu mendekati tubuh anak itu jangan mang jangan teriak anak itu ketakutan dengan wajah dingin jabu menancapkan ujung batu yang lancip itu pada tenggorokan anak itu darah mengalir dari luka jabu tersenyum lalu kembali menusuk perut anak kembar siam itu sesaat setelah itu kembar siam itu meninggal darah yang mengalir dari luka tusukan itu membasahi batu dan tiba-tiba dari bawah itu muncul banyak sekali emas dan permata yang berkilauan Astaghfirullah ayo mah kita kumpulkan semua harta ini ujar jabu dengan wajah senang sementara itu tahun-tahun berlalu amok menjadi gila karena kehilangan anaknya yang sangat dia sayangi itu dan kabar terakhir yang didengar tentang dia melompat dari jembatan dan mati seketika sementara jabu dan keluarganya sangat kaya raya mempunyai beberapa buah rumah mewah tanah yang luas dan bersawahan sudah empat pasang kembar siam yang mereka tumbalkan namun saat ingin mencari tumbal yang kelima jabu kecelakaan dan membuatnya meninggal dunia di tempat dan ritual sesembahan tumbal itu tetap harus dilakukan oleh penerus jabu yaitu istri dan anaknya namun saat ije anak sulung jabung mendengar cerita ibunya itu dia sangat marah dan menolak mentah-mentah untuk meneruskan pesugian itu aku tidak akan pernah mau ma lebih baik aku hidup dalam kemiskinan daripada kaya dalam kemusyrikan bendak ije yang saat itu sudah berumur 24 tahun tolonglah nak semua kekayaan ini akan diambil jin jika kita tidak mencarikan tumbal untuknya isak ibunya biarlah ma biarlah ujar ije lalu pergi dari hadapan ibunya ije membawa adik-adiknya keluar dari rumah itu dan meninggalkan ibu mereka sendirian singkatnya setelah ije menolak meneruskan pesugian itu kekayaan mereka mulai habis hingga akhirnya tidak tersisa sedikitpun karena malu dan titinggalkan anak-anaknya istri jabung memilih mengakhiri hidupnya sendiri ije dan adik-adiknya sangat sedih karena kehilangan ibu mereka namun di sisi lain ije juga lega karena pesugian itu sudah berakhir namun setelah beberapa tahun kejadian itu saat ije menikahi seorang perempuan dan siap menunggu kelahiran anak mereka tiba-tiba kabar buruk datang karena menurut dukun beranak istri ije akan melahirkan anak kembar siang bahkan itu terjadi tidak hanya pada ije tapi pada kedua adiknya juga dan yang paling menyedihkan adalah ketika anak ibu berumur 7 bulan pasti akan meninggal begitu seterusnya mungkin inilah karma ujar ije sedikit banyaknya kami bertiga juga pernah ikut menikmati hasil pesugian darah kembar siang itu ujar ije seraya meneteskan air matanya hingga saat ini ije tidak memiliki anak yang hidup karena anak mereka selalu terlahir kembar siang dan saat berumur 7 bulan bayi kembar siang itu akan meninggal entah apa penyebabnya cerita ini terhenti saat yang bersangkutan mang ije atau nama samaran sudah tidak kuat untuk melanjutkan ceritanya makanya di setiap cerita itu ada bagian-bagian yang terpotong beliau menceritakan kisah ini karena beliau ingin kita selaku pendengar dan pembaca cerita ini bisa mengambil hikmah dari kejadian yang dialami keluarga beliau pada masa lalu dan kisah ini pun selesai terima kasih om ras terima kasih teman-teman sudah menyimak kisah ini disini tonyfs pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di kisah lainnya tetap di tonyfs alhamdulillahirrahmanirrahim